Ya, bebisya kemana? Dwi Nurfitria, yang akrab di Sapa Vita adalah ibu hamil, yang tidak merencanakan kehamilan keduanya saat ini. Diakuinya, dia dan suami memang tidak aktif menggunakan alat kontrasepsi. Wanita usia 24 tahun ini sedang mengandung 5 bulan, padahal anak pertamanya baru berusia 11 bulan. Menurut Vita, merawat kehamilan yang tak terduga, apalagi di tengah pandemi COVID-19, menjadi tantangan tersendiri. Sebisa mungkin, Vita mengurangi kontak langsung dengan banyak orang, sering mencuci tangan, dan konsumsi vitamin serta makanan bergizi. Jadi di mana aku ada, dan ada waktunya jadwal kontrol, aku cari bidan yang terdekat saja. Jarang di rumah sakit sih, karena rumah sakit agak ribet ya, agak ribet, terus juga lagi COVID-19 kayak gini juga ngeri banget. Jadi carinya di bidan-bidan rumah, dekat rumah, memang rekomendasi keluarga saja. Meskipun tidak direncanakan, kehamilan yang sudah terjadi tetap harus dijaga, agar ibu dan bayi bisa selamat saat melahirkan. Ketua Ikatan Bidan Indonesia, Eminur Jasmi, menyampaikan hal yang bisa dilakukan ibu hamil agar tetap mendapat pelayanan di masa pandemi COVID-19. sesuai dengan panduan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan juga, itu tidak selalu harus datang ke tempat bidan. Ada waktu-waktu yang harus wajib datang minimal satu kali pada trimester pertama, kemudian nanti trimester ketiga juga harus wajib datang. Di salah-salah itu, bukan berarti kita tidak kontak dengan pasien. Kita tetap kontak, tetap ada komunikasi, tapi melalui virtual. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN memprediksi akan ada kenaikan jumlah kehamilan di tahun ini, terutama kehamilan tidak direncanakan. Jumlah kenaikan kehamilan bisa mencapai angka 500 ribu. Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, menyatakan, masa pandemi COVID-19 adalah salah satu penyebab lonjakan angka kehamilan ini. Masyarakat dipaksa menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Selain itu, di tengah masa pandemi yang serba terbatas, masyarakat juga sulit mengakses layanan KB secara langsung ke klinik, bidan, atau rumah sakit. Direkturat Pelaporan dan Statistik BKKBN mencatat, pelayanan KB pada Januari hingga April 2020 menurun 1,1 juta lebih dibandingkan periode yang sama di tahun 2019. Secara alamiah, terdajanya putus kontrasepsi itu sudah ditulis oleh berbagai jurnal. Ketika orang itu masa subur, kemudian dia berhenti menggunakan kontrasepsi, sudahlah peluang hamilnya akan besar. Sementara di masa pandemi kan terekam, yang harusnya suntik, tidak suntik. Yang harusnya pasang susuknya sudah habis, tidak diganti. Yang harusnya ambil pel di tempat dokter atau bidan, tidak ambil. Karena apa? Stay at home. Takut. BKKBN dan IBI menekankan kepada ibu yang menjalani kehamilan di masa pandemi untuk tetap sadar menjaga kebersihan, memperhatikan perkembangan cabang bayi, dan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Siva Maulida, Yoga Pratama, Jakarta.